Ustadz Ahmad Yassin bersyukur berhasil selamat setelah mobil yang dikendarainya tertabrak KRL. Diketahui kecelakaan KRL terjadi di perlintasan antara stasiun Citayam, stasiun Depok, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Ustadz Ahmad Yassin mengungkapkan, saat itu dirinya sudah pasrah. Ketika itu, ia hendak menuju salah satu SMP di Jakarta untuk menjadi juri MTK. Ia melihat aplikasi peta dan diarahkan jalur terdekat, hingga kemudian ia melewati kawasan Rawageni dan berputar arah. Saat berputar arah, palang pintu kereta dalam kondisi terbuka. Ustadz Ahmad Yassin mengatakan jika ketika itu ada petugas yang sempat meneriakinya. Namun kondisi saat itu Ustadz Ahmad Yassin sudah tak bisa berbuat banyak. Ustadz Ahmad Yassin pasrah dan memilih menutup matanya dengan tangannya. Hingga kemudian kereta tiba-tiba berhenti. Saat membuka matanya, Ustadz Ahmad Yassin melihat kondisi kaca mobil depannya sudah pecah. Kemudian ia langsung keluar dari mobilnya dan panjat pagar pembatas. Ia khawatir nantinya kembali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia khawatir nantinya kemudian saya kebanting, saya tutup mata saya. Saya tutup mata pakai ini, ini sempat ada bekas ini. Kena kaca barangkali disini ada kaca juga. Saya, Allah Allah Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tiba-tiba keretanya berhenti, saya bikin keretanya sudah lewat gitu kan. Mobil saya, Alhamdulillah ya Allah, saya selamat. Begitu saya buka mata saya, nah kaca depan sudah pecah gitu kan. Saya, saya mau keluar, ada setibelnya kan. Kemudian langsung saya inisiatif keluar gitu kan. Keluar, yaudahlah saya langsung loncat pagar khawatir mobilnya terbakar lah atau apa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.